PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Cerita unik pemindahan ibu kota datang juga dari Myanmar. November 2005, semua pegawai Burma yang kini bernama Myanmar hanya diberi waktu 2 hari untuk pindah dari ibu kota lama di Rangun ke ibu kota baru di Pinmana, 320 km di utara Rangun. Kini namanya berubah menjadi Naipitao. Saat itu tak satu pihak pun di luar Myanmar yang tahu alasan resmi pemindahan pusat pemerintahan ini. Keputusan ini juga mengundang kecaman dari banyak pihak karena tidak disosialisasikan dengan baik. Jenderal Tansui disebut-sebut terlalu paranoi dengan Amerika Serikat. Bahkan perpindahan ini juga konon dipengaruhi ramalan tentang masa kekuasaan sang jenderal yang tinggal sebentar lagi. Awal tahun 2006, Myanmar seakan menutup diri dari dunia. Tidak ada yang boleh menginjakan kaki di Naipitao terutama warga asing. Namun terlepas dari dugaan itu, pemindahan ibu kota ke Naipitao memiliki nilai lebih. Aksesnya lebih cepat ke seluruh penjuru negara. Garis pertahanan darat di ibu kota baru ini juga lebih kuat dibandingkan dengan Yangon yang merupakan daerah pantai. Dimanapun sebuah ibu kota akan dipindahkan, pemerintah harus menghitung cermat segala aspeknya. Bukan sekadar membangun gedung di tempat baru, tapi juga membangun jiwa yang baru. Jangan sampai menjadi kota mati. Niat untuk memindahkan ibu kota Jakarta sudah muncul sejak tahun 50-an ketika penduduk Jakarta belum sebanyak sekarang. Pada saat itu, Presiden Soekarno sudah mewacanakan agar ibu kota negara pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Soekarno memimpikan Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Menurut Bung Karno, Palangkaraya adalah kota di tengah-tengah pulau Kalimantan, sedangkan Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Namun sampai akhir masa jabatannya, rencana pembinaan ibu kota negara tidak terrealisasi. Kemudian wacana pembinaan pusat pemerintahan juga muncul pada era Presiden Soeharto. Soeharto pada saat itu berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol, Jawa Barat. Menurut Soeharto, wilayah Jonggol dipilih karena dianggap paling realistis hanya 40 km dari Jakarta. Namun sampai Soeharto Lengsir, rencana tersebut juga tidak terrealisasi. Sementara itu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul rencana memperluas wilayah Jakarta sebagai ibu kota menjadi The Greater Jakarta. Pemerintah berencana memperluas Jakarta hingga Sukabumi dan Purwakarta. Hingga saat ini Bapak Nas terus mengkaji wacana pembinaan ibu kota termasuk terkait dengan rencana skema pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta. Skema pembiayaan pembinaan ibu kota dibahas oleh Bapak Nas bersama dengan Badan Anggaran DPR dalam rapat hari ini. Wacana pembiayaan ibu kota negara hingga saat ini terus dikaji terutama terkait dengan lokasi dan skema pembiayaan. Kepala Bapak Nas, Bambang Brojonegoro memastikan pembinaan ibu kota negara tidak akan membebani APBN. Salah satu alternatifnya dengan melibatkan pihak swasta dalam skema pembiayaan pembinaan ibu kota negara. Alternatif skema pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta mendapatkan sabutan positif dari Badan Anggaran DPR. Sebelumnya Bapak Nas menegaskan akan menutaskan kajian terkait pembinaan ibu kota negara pada tahun ini agar upaya pembiayaan pusat administrasi pemerintahan dapat dilaksanakan di awal tahun 2018. Tidak mau, ya. Karena skema pembiayaan. Jadi artinya, kalaupun kita ingin memindahkan pusat administrasi, tidak dengan memberatkan APBN. Jadi kita akan cari skema di mana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN itu akan sangat minimum. Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembinaan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta yang akan direalisasikan. Pada tahun 2018, sementara Parlemen menyarankan pemerintah tidak perlu menjadikan rencana pembinaan ibu kota sebagai sebuah prioritas tetapi fokus untuk menyelesaikan dari pembangunan infrastruktur tol Sumatera-Jawa. Rencana pemerintah memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta disebut Wakil Presiden Yusuf Kala masih sebatas proposal yang tengah dikaji pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beliau Pak Presiden menyampaikan ada beberapa alternatif ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selatan alternatif itu. Setelah itu kita ketur di mana Pak? Ya kalau belum kita lihat, yang jelas bahwa kita menunggu hasil kajian Pak Penasdui. Parlemen sendiri mendukung rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan dari Provinsi DKI Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun rencana itu dinilai sulit terrealisasi pada tahun 2018 mendatang. Saya kira Pak Jokowi kan PR-nya banyak. Ini sudah 2017, gak kerasa 2018, sudah pemilu deh. Saya kira fokus menyelesaikan janji-janji kampanye Pak Jokowi JK, infrastruktur, tol di Jawa belum selesai kan, Sumatera belum selesai. Sebelumnya rencana pemindahan ibu kota pernah digulirkan di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun rencana itu hingga di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menjadi sekedar wacana yang belum bisa diwujudkan karena banyak pertimbangan dalam menetapkan suatu daerah sebagai ibu kota negara. Tim Liputan, Betru TV Menteri Dalam Negeri, Cahyuk Kumolo, menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu harus melalui kajian yang detil dan juga matang, tidak dapat serta-merta. Jangka pendek, jangka panjang. Kira-kira memindah sebuah ibu kota kan perlu waktu, perlu proses. Tetapi Bapak Presiden sudah meminta kepada Bapak Penas untuk melakukan survei telahan dulu. Mana lokasi yang cocok, setidaknya daerah di tangan keempat atau tidak, daerah ini punya konektivitas, dan daerah ini atau tidak, karena menyangkut pemerintahan kan sangat-sangat kompleks. Niat untuk memindahkan ibu kota Jakarta sudah muncul sejak tahun 50-an ketika penduduk Jakarta belum sebanyak sekarang. Pada saat itu Presiden Soekarno sudah mewacanakan agar ibu kota negara pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Soekarno memimpikan Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Menurut Bung Karno, Palangkaraya adalah kota di tengah-tengah pulau Kalimantan, sedangkan Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Namun sampai akhir masa jabatan R, rencana pembinaan ibu kota negara tidak terrealisasi. Kemudian wacana pembinaan pusat pemerintahan juga muncul pada era Presiden Soeharto. Soeharto pada saat itu berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol, Jawa Barat. Menurut Soeharto, wilayah Jonggol dipilih karena dianggap paling realistis, hanya 40 km dari Jakarta. Namun sampai Soeharto langsir, rencana tersebut juga tidak terrealisasi. Sementara itu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul, rencana memperluas wilayah Jakarta sebagai ibu kota menjadi The Greater Jakarta. Pemerintah berencana memperluas Jakarta hingga Sukabumi dan Purwakarta. Pemerintah ke China. Pemerintah soljudi kita untuk menggaliatikan pemerintahan. selamat menikmati